Intro Pasca ledakan bom yang terjadi di gereja Katedral Makassar, Polres Samosir lakukan operasi kamtip mas dengan sambang ke masjid dan gereja. Kegiatan yang dimulai dengan apel gabungan TNI Polri di halaman Mako Polres Samosir ini dipimpin langsung Kapolres Samosir AKBP Josua Tampu Bolon didampingi dan teramil 03 Pangurulan Kapten Infantri Donald Penjaitan serta jajaran PJU Polres Samosir. Pada kesempatan ini personil gabungan TNI Polri menaiki sepeda motor menyambangi Masjid Al-Hasana dan gereja HKBP Pangurulan Kota. Kapolres berpesan kepada pemuka agama yang disambangi agar tetap menjaga kerukunan beragama dan mempertahankan toleransi antarumat beragama yang sudah terjalin lama di Kabupaten Samosir. Selanjutnya, Kapolres turut berbagi tali asih dengan membagikan beras ke pemuka agama yang menerima kehadiran personil gabungan. Hal ini dilakukan guna memberi rasa aman kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi akibat aksi teroris yang terjadi. Pada kesempatan hari ini, kami dari Polres Samosir bersama Polramil 03 Pangurulan melaksanakan patroli dalam rangka cipta kondisi pasca terjadinya ledakan bom di Makassar. Ya, pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Samosir untuk tetap beraktifitas seperti biasa. Jangan takut, karena memang salah satu tujuan terorisme itu adalah membuat rasa takut. Jadi kami, Tenipori, dalam hal ini Polres Samosir dan Koramil 03 Pangurulan siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Samosir. Demikian. Dari Samosir, Sumatera Utara, Duni Sinaga melaporkan. Kerukunan beragama di Kabupaten Samosir, Mata! Terima kasih telah menonton!